Intro Pembedahan kantor ini dilakukan segenap pengurus DPW dan DPD Kabupaten Kota Partai Perindus Kepulauan Riau. Para pengurus melakukan renovasi kantor dan pemasangan berbagai spanduk, baleho dan bendera Partai Perindus. Ketua DPD Kabupaten Bintan Sucipto Henro menyampaikan pihaknya ditunjuk oleh DPW Perindu Kepri ikut turut andil dalam melakukan pemenan kantor DPW. Kegiatan ini merupakan persiapan dalam menghadapi verifikasi faktual pada Januari 2018 mendatang. Kami Ketua Partai Perindu Kabupaten Bintan jadi ikut serta untuk membantu sepenuhnya agar kantor ini menjadi kantoran Partai Perindu, rumah Perindu. Di samping itu juga kantor ini menjadi pusat informasi khususnya di masyarakat Tanjung Pinang dan pada umumnya di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi mudah-mudahan 2019 dan Partai Perindu lolos verifikasi, lolos faktual, semuanya lolos untuk semua kader solid dalam rangka menghadapi pemenangan pemilu tahun 2019. Kantor DPW Partai Perindu Kepri sendiri berada di lokasi yang sangat strategis karena berada di tengah pusat kota Tanjung Pinang yang mudah dijangka oleh kader, partai, dan juga masyarakat. Kantor DPW berukuran sekitar 200 meter persegi ini merupakan kantor milik sendiri yang nantinya menjadi pusat informasi dan pusat administrasi kepengurusan baik tingkat provinsi dan juga kabupaten dan kota. Dari Tanjung Pinang, Apandepohan, INews, memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!